Intro Bertempat di salah satu hotel di Kota Batu selasa 28 September 2021 Pemerintah Kota Batu melalui bagian perekonomian dan sumber daya alam Kota Batu Menggandeng kantor pengawasan dan pelayanan BEA dan cukai tipe media pabean Gencar melakukan sosialisasi terkait ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai Alokasi sebesar 18,9 miliar diperuntukkan sebesar 50% untuk kesejahteraan masyarakat Dengan rincian 15% dimanfaatkan untuk permodalan dan pelatihan Selanjutnya 35% untuk bantuan langsung tunai kepada warga Kota Batu yang bekerja di pabrik rokok Pada kesempatan kali ini Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC TMC Malang Sanje Asbay Mengatakan sosialisasi ini dalam rangka pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau Yang dialokasikan kepada daerah Dalam hal ini pemerintah Kota Batu Target sudah ditetapkan Pak Ya berarti tadi sudah saya sebutkan sebesar 20,2 triliun Dan sampai saat ini yang tercapai Sampai saat ini 12,2 ya 12,2 triliun 59% 59,9% Berarti untuk 3 bulan terakhir ini targetnya harus tercapai Diharapkan artinya bahwa amanah itu kan harus kita laksanakan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan Otomatis kalau target itu tidak tercapai ya kantor kami ya tentu saja nilainya merah Kegiatan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai diikuti sekitar 50 orang para pemilik toko maupun kiosk Yang menjual rokok di wilayah desa pesanggarahaan kecamatan Batu, Kota Batu Dari Kota Batu, Jawa Timur, Lucita Viola melaporkan Terima kasih telah menonton